Oke, jadi dari contoh pertama tadi kita sudah bisa melihat bahwa setiap kali Anda melakukan integrasi dari suatu fungsi Setiap kali Anda mengintegralkan suatu fungsi, sebenarnya secara implisit Anda sedang melakukan pencarian solusi dari suatu persamaan diferensial Integral adalah salah satu teknik untuk mencari solusi persamaan diferensial Di sini saya akan mengambil beberapa contoh lagi untuk menunjukkan bagaimana teknik separasi variable itu bekerja dalam mencari solusi PDB order 1 yang linear Ambil contoh berikut, suatu persamaan diferensial, y aksen dikurang 2xy sama dengan 0 Apa koefisien A1-nya? A1-nya adalah konstanta, 1 Apa koefisien A0-nya? Dari persamaan ini Anda bisa mengidentifikasi koefisien A0-nya adalah minus 2x fungsi Apa koefisien B-nya? B-nya adalah 0 Bagaimana kita mencari atau menerapkan teknik separasi variable itu di sini? Kita lihat y aksen dapat ditulis sebagai d-dx Saya bisa pindahkan ini ke ruas kanan Maka jadi 2xy Saya ingin mengumpulkan semua yang mengandung y di satu sisi dan semua yang mengandung x di sisi lain Caranya di sini saya kalikan kedua ruas dengan 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 Dx Per y Dx per y Kalau ruas kiri saya kalikan dengan dx per y Maka saya dapatkan ini tinggal dy per y Di ruas kanan jadi Y-nya cancel jadi 2x dx Nah Saya sudah berhasil memisahkan variable y dan x Semua y ada di ruas kiri Semua x ada di ruas kanan Sisanya adalah integral Kita integralkan kedua ruas Kita integralkan kedua ruas Apa integral ruas kiri? Integralnya terhadap y di sini ya Di ruas kiri terhadap y Sedangkan di ruas kanan terhadap x Integral di ruas kiri Dy per y adalah Lon y Sedangkan di ruas kanan 2x dx Yang mudah dapat Anda integralkan Hasil adalah X kuadrat X kuadrat Ditambah konstanta Ini sudah setengah solusi Kenapa saya katakan setengah? Karena Kita sudah bisa menyatakan y sebagai fungsi x Tapi Y nya Masih terkandung di dalam Logaritmik Eksponensial Ya Dalam logaritma Logaritma Lon ini Logaritma natural Maka Untuk bisa Menyatakan Atau mengeluarkan y dari lon Saya akan eksponensialkan kedua ruas Kalau saya eksponensialkan kedua ruas Maka Saya akan dapatkan Eksponensial dari lon y adalah Y Ya kan? Eksponensial dari x kuadrat Ya berarti E pangkat X kuadrat ditambah C Semuanya saya eksponensialkan Ya kan? E pangkat x kuadrat ditambah C Itu kan bisa ditulis seperti ini ya E pangkat x kuadrat Dikali E pangkat C Ya Maka E pangkat C ini konsanta Karena C nya konsanta E pangkat C ini konsanta Maka Sebagai konsanta Saya bisa tulis dia sebagai A Dikali E pangkat x kuadrat Di sini maka saya dapat Solusinya Solusinya Dari persamaan diferensial inilah Y adalah A Suatu konsanta Sembarang Bisa konsanta apapun Bisa nilai apapun Asal dia konsant Dikali E pangkat x kuadrat Ya? Anda bisa buktikan sendiri Kalau Anda turunkan Fungsi ini Dan masukkan ke sini Ya kan? Lalu fungsi ini Anda masukkan ke sini Maka Anda Anda Operasikan Y aksen dikurang 2x Dikali Y Maka Anda akan dapatkan Hasilnya 0 Artinya apa? Artinya Fungsi ini merupakan Solusi dari persamaan diferensial tersebut Karena fungsi ini memenuhi Persamaan tersebut Oke? Oke, satu contoh lagi Contoh lagi Contoh yang Biasa kita temui di fisika Saya punya rangkaian Ini rangkaian yang Mungkin agak kurang realistis Karena ini hanya rangkaian RC saja RC saja Tanpa sumber tegangan Asumsikan bahwa Sebelumnya Sudah saya hubungkan Dengan suatu sumber tegangan Sehingga Kapasitornya ini Sudah di Di charge Sudah charging Dan kapasitornya Sudah fully charge Baru setelah itu Saya copot sumber tegangannya Lalu saya Nyalakan saklarnya Ketika saya nyalakan saklarnya Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Fenomena discharging Kapasitornya kan melepas muatan Ya kan? Dan Berdasarkan hukum Kirchhoff 2 Anda dengan mudah bisa Menurunkan sendiri Bahwa Persamaan Tegangan Tegangan Tentang catatan kuliah Pisdas Anda Distrik manetnya Oke EQDT ini adalah I Arus Ya kan? Arus adalah Laju perubahan Muatan Persatuan Waktu Saya tulis Lebih besar aja Kita akan mencari Solusi dari persamaan ini Artinya Solusi dari persamaan ini Apa? Solusi dari persamaan ini Adalah fungsi Q Sebagai fungsi T Yang memenuhi Persamaan diferensial ini Bagaimana caranya? Tunggu Sebelum saya lanjutkan Anda lihat bahwa disini T Waktu disini berperan Sebagai variable X Ya Dan Q disini berperan Sebagai variable Fungsi Y Ya Jadi Y dan X Yang tadi saya gunakan Di awal itu sebenarnya Bisa diinterpretasi sebagai Apapun Tergantung permasalahan fisisnya Pada kasus Rangkaian RC ini Maka Y nya adalah Muatan X nya adalah Waktu Sekarang bagaimana? Sama seperti tadi Kita coba pisahkan Yang hanya Q saja Di satu sisi Dan T saja Di sisi lain Anda dengan mudah Bisa lihat bahwa Ini bisa ditulis Seperti ini Saya bawa R dan C Ini Dua-duanya Konsanta Saya bawa Di salah satu sisi saja Jadi ini dengan mudah Dapat ditulis sebagai DQ Per Q Ini sama dengan Min seper RC DT Yang mudah Anda bisa buktikan Bahwa bersamaan ini Dapat saya otak-atik Seperti ini Oke Setelah itu kita integralkan Kita integralkan Kedua ruas Kita tahu ini adalah Mon Q Ini adalah Karena R dan C Konsant Maka Saya punya T Per RC Saja Ditambah Suatu konsanta lain Saya tambahkan konsantannya K Akan konsanta integrasi Sama seperti tadi Untuk menentukan Q sebagai fungsi T Saya tarik eksponensial Kedua ruas Ya Saya tarik eksponensial Kedua ruas Maka Saya dapatkan disini Q Sama dengan Eksponensial minus T per RC Dikali Eksponensial K Kalau ini konsanta Maka E pangkat konsanta Juga konsant juga Ya kan E pangkat K Ini konsanta Saya nama Karena saya konsantanya lain Sebagai suatu konsanta lain Jadi disini Kalau tadi saya sudah gunakan A Mungkin Pada baiknya Saya gunakan B B dikali E pangkat Minus T Per RC Inilah solusi Dari Persamaan RC Persamaan rangkaian RC Solusinya menunjukkan Behavior Atau Perilaku dari muatan Untuk setiap waktunya Ini muatan Sebagai fungsi waktu Artinya apa Bagaimana muatan Dalam rangkaian Terutup RC ini Berperilaku Untuk setiap waktunya Dan karena ini Tidak ada sumber tegangan Maka Tadi Seperti yang tadi saya katakan Ini adalah Fenomena discharging Jadi Kalau saya 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 Tutup Saklarnya Maka Kapasitor tadi Yang sudah fully charged Akan mulai Men-discharge Muatannya Discharging Nah Dischargingnya Itu Dengan Bentuk Banyaknya muatan Sebagai fungsi waktu Diberikan oleh ini B adalah Konstanta Dari E pangkat K Dikalikan E Pangkat minus T Per RC Oke Saya harap Dengan dua contoh ini Anda bisa punya Gambaran Tentang Tentang Teknik separasi Variable Untuk Untuk Mencari solusi Persama differential Orde 1 Biasa linear Oke Terima kasih Terima kasih